Intro Oke kawan-kawan, nah sekarang saya akan menjelaskan HRD dari secara perspektif sebuah sistem jadi HRD itu di luar di dunia korporasi itu punya beberapa kita sebutnya sebagai pilar, jadi gampang-gampangannya supaya teman-teman paham gampang-gampangan anggaplah sebuah sistem itu ada input, ada proses, dan ada output, nah lagi-lagi ini adalah input, proses, dan output itu dalam perspektif people atau manusia, atau sumber daya manusia, nah apa yang perlu kita kelola dari setiap proses tadi, ada input, ada proses, ada output, di sisi input dan saya yakin semua orang-orang atau bagi-bagi itu pengusaha level apapun itu paham lah, di level input, seorang HRD itu biasanya mengelola apa yang disebut sebagai recruitment ya, jadi recruitment ya, jadi recruitment proses dalam sebuah sistem bagaimana seseorang itu direkrut atau masuk dalam korporasi atau perusahaan kita input ini penting ya selama input ini terjaga harusnya ini ya dalam prosesnya itu akan akan lebih baik lah karena dari sisi input ini sudah kita benar-benar filter nah apa yang perlu kita kelola dari proses input ini atau recruitment system ini yang pertama adalah ada sebenarnya dua atau tiga komponen ya kalau kita ngomong secara besar itu ya organisasi itu harus punya visi, misi punya nilai-nilai organisasi organisasi nah dari visi, misi, nilai-nilai organisasi baru kita petakan per posisi setiap posisi itu harus ada yang namanya kompetensi kompetensi ya kompetensi bisa nyebutnya di luar sana itu ada yang ngomong kompetensi matrix kompetensi ini harus dibuat bagaimana kita bisa mencapai visi, misi atau target bisnis kita saya berikan contoh yang sangat sederhana ya contohnya kalau ada sebuah perusahaan saya dalam setahun harus mencapai omset sekian ya dalam omset itu kita punya beberapa tim gampang-gampangannya kita punya salesman lah salesman apa yang kita harapkan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang salesman supaya dalam satu tahun omset kita di level tertentu yang akan kita inginkan ini penting dan inilah adalah tools bagaimana kita menyeleksi atau memfilter orang-orang yang akan bekerja di dalam organisasi kita contoh sederhana supaya kita mencapai level omset tertentu berarti seorang salesman orang salesman harus tahu bagaimana caranya analisa pasar misalnya oh pasar saya adalah di ini saya harus main di sini saya harus lebih fokus di sini dia harus tahu bagaimana analisa sehingga itu penting bagi dia untuk melakukan analisa tanpa analisa bisa kita lakukan tapi tidak akan efektif terhadap omset kita kedua setelah analisa adalah bagaimana bisa menjual hard selling nah hard selling itu kan sudah seakan-akan sudah ujung ya tapi bagaimana dia melakukan hard selling itu yang penting adalah listening ya understanding dan clarifying itu dulu bagaimana kemampuan dia listening bagaimana dia understanding bagaimana dia memahami pelanggan dan itu penting bagaimana kita untuk meng-capture dan berinteraksi bahkan perlu sampai selling gitu ya dan yang ketiga adalah kemampuan untuk gampang-gampangnya orang di luar sana menyebutnya drive for result jadi orang salesman itu harus sorry dalam tanda kutik horny ya horny terhadap target kalau dia tidak horny sama target ya bukan itu yang anda rekrut nah contohnya sederhana seperti itu bapak dan ibu dan teman-teman semua untuk merekrut karyawan harus besar dulu yang kita perlu apa itu siapkan visi-misi organisasi nilai-nilai apa yang ingin kita bentuk dalam sebuah organisasi sampai menuju ke skill atau kompetensi yang dibutuhkan apa nah kalau biasanya di level-level UMKM gitu ya kita gak tahu mau diarah kemana organisasi kita nilai-nilai budaya-budaya apa yang ingin kita ciptakan dalam organisasi kita bahkan kita itu juga gak tahu apa yang ingin kita apa itu punya spesifikasi people atau orang seperti apa yang kita punya itu juga kita gak punya akhirnya yang terjadi adalah bapak belur orang direkrut masuk kerja satu bulan dua bulan keluar bisa jadi macam-macam karena nilai-nilainya kita kurang humanis bisa jadi kita gak tahu apa yang kita mau terus kemudian kita gak kita gak tahu apa yang kita rekrut nah ini yang problem yang sangat krusil jadi fondasinya itu yang penting kompetensi matrix kita tahu kompetensi apa yang dibutuhkan untuk setiap posisi di organisasi kita dan itu akan nanti link atau connect atau nyambung langsung bagaimana mencapai nilai-nilai organisasi maupun visi-misi nah selain dari kompetensi matrix yang kedua yang cukup penting adalah kemampuan bagaimana kita cara menyeleksi orang nah banyak di luar sana itu tools sebenarnya bapak dan ibu ada tools psikotest ada tool interview FGD focus group discussion macam-macam di luar sana nah untuk bapak ibu yang lagi belajar bagaimana berada di startup maupun di bisnis UMKM yang penting gak usah ngomongin psikotest dulu yang penting gak usah ngomongin tools-tools yang keren-keren lah saya sampai hari ini hanya menganut teknik interview ya jadi tadi saya ulang ya kompetensi matrix kita harus tahu apa yang kita mau spesifikasi yang akan kita yang kita butuhkan untuk siap posisi terus bagaimana cara mengukurnya nah cara mengukurnya itu tadi yang saya bilang ada psikotest lah ada interview lah ada focus group discussion lah hari ini yang saya perlu sampaikan ke bapak ibu gak usah macam-macam satu fokus saja ke interview karena interview ini sekarang banyak digunakan oleh di korporasi manapun jadi sudah banyak juga korporasi-korporasi yang meninggalkan psikotest dan sebagainya simpelnya interview itu ada istilahnya saya bisa sebut sebagai star star itu apa situation ya task action result s t situation target s t e e itu action terus kemudian result nah dalam melakukan interview aspek star ini harus muncul semua bapak ibu untuk apa untuk menghindari jawaban-jawaban yang istilahnya cuman konsep lah angan-angan lah itu ide lah karena yang kita pingin dalam sebuah interview itu adalah mengerti betul bahwa orang ini adalah memiliki skill apa yang kita mau contoh sederhana bapak ibu kita pingin menggali apakah orang ini jujur atau enggak nah ini kan problem-problem yang sering muncul gitu ya di level-level UMKM atau startup saat menggali harus pakai ini bapak dan ibu star jadi cerita itu bukan konsep bukan angan-angan bukan impian tapi dia harus bisa menjelaskan contoh cara menggali pertanyaan-pertanyaan yang untuk menunjukkan star ini harus lengkap adalah coba bapak ibu atau emas atau mbak ceritakan pernah enggak anda dalam situasi nah kalau pertanyaan sudah seperti ini orang akan menjawab oh iya pernah oh enggak kalau enggak kita harus menggali terus sampai ketemu situasi contoh bapak ibu pernah enggak karena ini kita pingin menggali apakah dia punya integritas ya apakah dia jujur dan sebagainya biasanya pertanyaan simple pernah enggak bapak ibu dalam situasi anda itu bingung aduh ini benar atau enggak ya dilema nah biasanya dia kalau ngomong pernah oh iya pernah dia akan menceritakan situasinya nah sudah harus ada oh iya pernah bapak dan ibu saya pernah ini sebenarnya beli sesuatu gitu ya di toko gitu ya terus kok dia tadi bilangnya sekian gitu ya harganya ya tapi kok saya dapatnya sekian kembaliannya nah itu dia cerita oh dilema ya waktu itu iya terus apa yang dilakukan nah ini kan situasi kemudian pasnya dia apa sama actionnya oh saya balik lagi karena enggak enak hati itu kok ngomong enggak enak ya balik ke toko itu tersebut saya menanyakan bu tadi itu harganya berapa sih sebenarnya oh harganya sekian nak terus kemudian nah kalau sudah dia sudah melakukan cek apa yang dia lakukan saat itu dia nunjukkan loh bu tapi saya dapat uang kok segini apakah itu enggak kelebihan terus kemudian ibu tadi menjawab hasilnya apa itu adalah penting ibu tadi ngomong oh iya nak itu tadi saya memberikannya kelebihan apa yang harus dilakukan apa yang dilakukan ibu tersebut star ini harus dijawab semuanya dan itu komplit kalau salah satu hilang situasinya enggak ada tasknya enggak ada actionnya enggak ada resultnya enggak ada salah satu enggak ada itu biasanya angan-angan impian konsep padahal bukan itu yang sebenarnya kita gali kira-kira itu cukup jelas jadi dalam sebuah recruitment system yang penting adalah apa yang kita mau itu penting kompetensi dictionary spesifikasi orang apa yang kita mau capai dan toolsnya adalah saya kenalkan salah satunya tadi interview bagaimana menggali orang tersebut supaya apa yang di kita gali itu sesuai dengan spesifikasi kita harapannya ketika dua-duanya ini lengkap untuk organisasi kita kita akan merekrut orang yang tepat orang yang kita harapkan dan ini akan mendrive bisnis kita berikutnya dan ini semua adalah dari sisi input saya akan lanjutkan di pilar berikutnya tapi recruitment kira-kira adalah seperti itu secara konsep maupun secara praktis terima kasih sampai ketemu gampang-gampang nyalahkan aja ini pasti salahnya karyawan kadang dari sini mungkin kita juga lupa adanya bagian dari manajemen support yang harusnya kita lakukan mungkin kita gak lakukan kita harus berisisi terbuka seperti ini dalam saat sesi performance review dengan karyawan-karyawan kita kita selamat menikmati terima kasih telah menonton